kita sudah berehat dan seterusnya kita pagi ini kita sudah belajar itu pengfiling procedure untuk itu task element daily data entry untuk harvesting dan seterusnya kita mau mau menjemput kita faciliter pada pagi hari ini Injil Taufik untuk seterusnya the flow is yours Injil Taufik ok morning saya akan ganti yang cerah Cik Taufik untuk bagi yang peserta Cik Taufik tengah makan eh ok tadi Cik Taufik dah terangkan pasal oil pump so oil pump kalau kamu tengok di screen estate activity ini kita ada oil pump dengan peserta dulu kita ada daily dan monthly sekarang ni dah tak ada dah dah sudah tiada untuk daily dan monthly so kalau oil pump punya proses semua di screen oil pump lah kita buat di 03P cash collection, credit crop, month end table sampai wajah calculation dan report so habis modul untuk oil pump sama juga untuk modul peserta dulu kita ada peserta daily peserta monthly so sekarang sudah tiada semua sekarang di modul sini semua lah sampai habis peserta punya modul lah so sekarang kita tengok yang atas kali peserta work peserta work ni ini adalah tempat kita key in presented kita pilih tu dia sama juga ada new validate, validate all, validate all ni kalau kita nak validate untuk semua batch lah ok ok kalau validate ni sahaja validate hanya untuk rejected batch validate all untuk asset and rejected batch lah import ni kalau kita ada template kita import ok yang lain tak apa start date ni contoh kalau kita nak tengok data bulan lepas kita boleh select date lah kita tekan 1 hari bulan sampai 31 Jember kita boleh select ni and then kita tekan search so kalau ada data dia akan keluar lah ok 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 batch status, produkter, geng, digital, kps lah ok so sekarang kita akan buat 1 contoh untuk entry peserta ok apa-apa new lah ok job number adalah batch number sama ada kamu nak auto ataupun kamu boleh letak contohnya kalau letak huruf pun boleh letak nombor saja pun boleh contoh saya letak E001 and then date date ikut possessing month sekarang ni possessing month nya jenari so saya letakkan jenari Rtk dia guna geng leader dah tak 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 so geng leader dan conductor number ni kita kosongkan ok kita save so betul sama juga macam dulu apa-apa yang kita kena buat adalah kita kena setkan task kerja kerja yang dia buat ok tekan act ok apa beza sekarang ada dua sini ada act dengan act plus, act plus ni adalah dimana kita akan ambil daripada pre-define kita punya task So kalau kita tengok dalam ini, dalam master, sini ada pre-seted task Ok, pre-seted task ni gunanya kalau kita contoh ya, kita dah define siap-siap Contoh atas satu reading, ni kami yang ada lah Ya, let's play in, you will need, account to Contoh, contohnya di module Contoh tu, kita akan cari reading, let's play in Contoh je lah, contoh Ok, division code kita tak payah masukkan Fill number tak payah, read per unit contohnya 10 Contoh lah, unit semua ni, ini janitor, janitor ni tak payah Null set ni, maksudnya adalah 0 lah Null set tu biar dia potong, ok Ok, ini yang gunanya kalau kita tak nak Kalau dia macam macam ada case di mana kita nak control dia punya read per unit Ok, kita tak nak orang kacau read per unit dan juga dia punya account code So kalau sekarang dia ada task number So nanti kita katakan kita sudah setih ni, contoh satu task, ok Bila kita masuk di pre-seted Tentukan yang tadi ni, kita tekan add plus, dia akan keluar Dia dah keluar yang task yang kita dah define tadi Jadi kat sini dia dah masukkan semua Dia punya read per unit, so sini adalah Dia punya objektif untuk control read per unit takut salah masuk dan juga control Dia punya code untuk kita charge ke tu lah Itu pulang nak buat ataupun tidak Ada step yang di mana dia nak control dia punya rate per unit dan juga account tu Sebab dia selalu sangat terjadi masalah salah charging So dia orang dah define siap-siap Setelah task yang saya guna So nanti masa key in hanya select je lah Ok, division, so nanti dia masukkan lah contoh division, fee number Ok, setelah task Ok, contoh korang satu select Ok, save Ok, itu task Contoh satu task yang daripada pre-defined Ok, contoh kita nak buat task baru yang bukan pre-defined Kita select sini, task number, running number lah Ok, task description contohnya Reading Bayaran unit ataupun mandate ataupun haus Hours ni tak ada guna, haus ni guna di satu estate dia faham Dia guna untuk nenas, so kamu hanya guna mandate ataupun unit Ini biasa saja sama juga macam ISS tu dulu Ok, dia punya account code Reading, so kita search reading Dia akan keluar reading, so select lah yang mana yang berkenaan Kemudian masukkan division code, contoh saya senang ni, division satu lah semua Fill number Select fill number mana yang berkenaan Untuk search kita kena masuk dalam eh Untuk search ni kita kena tekan dulu, kita kena click and then kalau kita tahu Kita boleh type, kalau tak tahu, kita search je lah Kalau tak tahu, contohnya, pasang-pasang satu, select Kemudian mereka unit pun saya letak saja 20 Kamu letakkan betul lah, unit cover biar kosong And then Ok, sekarang ada dua contoh Untuk payment method guna unit So payment method 2, so sekarang kita nak letak satu payment method yang By main day, so by main day, apa gardener So payment method 1, main day, gardener, kamu ucah ke mana Ucah ke mana gunanya? Di sini Ok, so bila account 40, division and fill tak perlu Rate payment dia 4615, contoh lah Satu hari rate dia So WP team saya tak tahu Ok, lepas tu sama juga unit cover biar kosong Commission ini semua ni kosong dia Ok, sekarang ni kita sudah ada tiga task Dua task Dua task Dua task Premi method by unit Satu task Premi method by mending Ok, yang task pertama kita guna pre-define punya presented task Ok, yang lagi dua ni kita define sendiri ya Ok, and then lepas kita sudah buat task, kita akan sambung dengan Detail lah, detail ni maksudnya sekarang detail adalah kita masukkan Siapa yang bekerja di bawah task tersebut lah Ok, contoh sekarang task pertama adalah spraying So ini contoh kalau kamu nak select task lah Tekan task number, select siapa-siapa macam ni nanti Ok, dia akan keluar lah So contoh saya ambil spraying satu orang So dia nama saya tak tahu Saya search lah Jeb tak nak u-yong ni Saya akan select Out Out and code normal over time So dia buat kerja normal lah Mandate untuk payment method 2 Mandate adalah optional Ok, optional sama ada kamu masuk ataupun tidak So payment method 2 yang penting adalah unit So contohnya dia buat 10 unit Mandate katakan saya nak letak satu hari pun boleh So nanti mandate ni dia akan masuk ke dalam pocket check roll kita So kalau ujung bulan Kalau kebanyakan estate dia tak letak mandate Sebab dia takut nanti mandate dia nanti disana banyak Sebab ada yang kes di mana mungkin dia pagi dia buat all pump, petang dia buat So kalau letak sana mandate di all pump, sini pun letak mandate So satu hari dia dapat dua Ok, so sebab tu kita letak mandate ni sebagai optional Ok, tapi kalau kita yakin dia ni memang kerja Buat presided je, hari tu satu hari je dia buat kerja ini je So kita letak lah mandate satu Ataupun kalau tak nak letak pun tak apa Yang penting bila payment method 2 kita kena letak di unit Ok, ini adalah unit dia Unit kerja ni apa dia, seperti ini Apa yang taris ni Taris ni Taris Ok, save Simple status inactive pula Bang Yang status ni Inactive Bagi dia ni Boleh bagi satu contoh ke Siapa ni? Jamu lah Contoh ni Jamu buat kerja lah Jamu tadi dia buat Pagi dia buat Buster Dia buat Contoh lah Jamu 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 lah Ini aktif ke Active 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 Ok, 상황 Rifal Ok Kita save Ok So sekarang kita tengok di bawah Refile, sudah ada bawah dia refile So Nombor 1, task nombor 1 Spraying Employee, refile Attendance, outcome 1 Outer code 1 So, end code 01 juga Mandate 1, tadi kan optional ni Kita tak unit 10 So, 10 darat 10 Ini akan dapat 100 lah Betul lah, dia punya gaji Untuk satu hari tu And then kita buat contoh Saya nak buat tu yang kedua pula Saya akan guna refile jugalah sebagai contoh Okay, nomor 1 ke Nombor 1 ke Mandate tak lihat lah Mandate dah tak lihat tak lah Sebab tadi dia letak satu So, ini contoh 5 Ini Okay, reading Task nombor 2, reading Mandate optional Unit Pawatan awal Okay Unit atarish And then Same ya Okay, same So, tak ada error So, sama jugalah 5 kali Unit 5 Darat dengan 20 Kita dapat 100 jugalah So, untuk yang ketiga Kita buat untuk Gardener Gardener Kita select Gardener Employee Refile juga Ini contoh satu orang lah Senang saya nak check Nanti Gardener Normal present Normal Mandate Unit Okay Yang tadi Gardener Pamer Mandate adalah Satu Jadi, kita Kita masukkan Mandate Pemuntuk 1 Adalah Mandate So, kita masukkan Mandate Unit Kita masukkan Ini kita masukkan Apa sini D Okay Save So, sekarang Kita dapat 46.15 Okay Satu hari Gaji dia 46.15 Okay Siap satu batch Untuk Okay Siap satu batch Untuk Persebut Okay Kat sini Kita ada Button Double Kit Apa guna Double Kit Untuk copy Dia punya batch Itulah Okay Okay Kalau kita tekan Ini Are you sure Orang tu Duplicate 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 Okay Kita duplicate Contohnya Ini mungkin Batch yang sama Orang sama Yang buat kerja Yang depan sama Je lah kan So Bila kita Duplicate Dia akan Batch nama Dia akan keluar D Ini So Kalau kita nak Ubah Ubah 2 Nak ubah Date Kita ubah Date Contohnya Contohnya Orang yang sama Buat kerjasama Hari yang kedua Okay So Save So Sekarang Patutnya Kita ada Dua batch Okay Ini batch mana Itu Ini AC 001 Oh Okay You click So Saya nak tengok Siapa yang buat Ini Sini Nanti dia click Buy Siapa ni Kalau kamu guna ID masing-masing So Nanti Saya nampak Siapa yang Create Siapa yang Update Untuk Persector Punya Entry Itu saja Kemudian Kamu akan Validate Validate ni Untuk Rejected Best Okay Dia akan Status Reject Sini Kamu Boleh Select Sini Untuk Lihat Dia punya Status Selalunya Kita akan Tengok Yang Rejected Best Yang Masalah Ini No Best Detail Ini Maknanya Ada Orang Tolong Key Jadi Ada Orang Key So Dia tak Buat Untuk Yang Detail Semua Okay So Persector Biar kosong Sebab kamu Tak ada Guna So Bila Validate Call Alalah Dia akan Check Semua Accepted Dan Reject Best Okay So Yang Ini Saya Delete Takut Takda Orang Key 80 01 Siapa Key In Tercubaan Sejak Habis Tercubaan Saya Delete Saya Delete Saya Delete Rekord Ini Reject Dah Tak Ada So Kita Tengok All All Semua Accepted Okay So Habis Data Entry Untuk Accepted Okay Semari Kita boleh Tengok Ada Dua Rekord Sini Accepted Dua Reject Tak Ada So Okay Posted Non Posted Lock 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 Ni Kalau Dia Macam SAF Dulu Juga Bila Kamu Dua Orang Buka Satu Base Yang Sama Salah Satu Dia Akan Kena Lock So Benda Lock Ni Akan Selalu Terjadi Jadi Apa Yang Perlu Buat Kalau Berlaku Contoh Kalau Kalau Kamu Berlaku Berlaku Okay Contoh Sekarang Kalau kamu tengok ada status log sini So macam mana kita nak unlockkan semula Apa yang perlu adalah contohnya kita akan masuk Kamu sini kamu boleh duplicate Boleh buka 2-3 tab Kamu tak boleh right click tab Kamu kena sini right click Kamu kena duplicate tab So apa yang dia buat dia akan copy ni So kamu akan buka lah satu lagi tu So contoh kalau ada masalah lock table Kamu kena masuk ke dalam tool unlock table So bila kamu tekan unlock table ni So kamu unlock semualah ok semua ni So masalah yang table yang lock tadi akan settle lah Ok Ok kita akan balik ke presented tadi So presented punya entry settle And then mandarin program Kamu tak guna Weekly report Selama dia macam ICF dulu Kamu boleh print tengok apa yang dia nak Boleh masukkan employee Saya print semua je lah Seseorang je saya buat je Ok Ok Ini contoh report weekly report Ok job number job date semua ada sini By employee kan Dia akan list kan sebab by employee So dia akan sini bagi Dia akan membaik tarikh So kamu tahulah Habis tak pre-fund ni Satu bulan kerja apa Dua bulan kerja apa kan Ada satu lagi tadi Tidak 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 Tadi kamu boleh print sudah Report Lepas itu IW sudah Daily punya transaction Untuk Kita akan buat pocket Okay Okay Dia akan hantar semua data Dia akan hantar semua day Main day semua dia akan hantar ke pocket check roll So ini yang kamu akan buat Okay Dia akan hantar So ini selanjutnya monthly ya Kalau dalam ACS selama dulu Ini tempat dia monthly So apa yang So sekarang dekat ICF web Dia satu tempat je Kita buang satu modul je Kalau kita tekan tu Kita tunggu lah Kita bermesej dan Pahal lambat Kita kejam Wah Oh iya Orang terlugi Boa Kalau keluar mamang kuning ni, nanti kamu beritahu kami lah So saya nak try ni, ok Sementara kita tunggu pusing tu, saya nak laku sini ke ataupun Ok dah, ok So maknanya sekarang, bila kita buat pocket check location ni, maknanya sekarang pre-shadow kita dah close Ok, so kalau kita nak ingin balik semua nanti, disini kita ada restore pre-shadow Contohnya kita, sebab kalau kita tak buat restore pre-shadow ni, kat sini di tool, recovery tool Semua yang disini ada, bila kita dah macam all pump, tadi kita dah buat all power registration Kita nak restore balik, kita nak rerun balik Apa yang kita kena buat adalah restore all power registration ni Sama juga dengan pre-shadow, semua modul kebanyakan ada, vehicle nanti kamu guna pun ada Semua, semua ada restore invoice, semua stuff di sini Ok So sekarang nak restore balik, pre-shadow Ok done So di sini, kamu boleh key in semua lah, kalau tidak nanti Untuk yang next best, kalau kamu nak key in, kalau ada segala perubahan Ok, itu sahaja untuk pre-shadow Kamu hanya, habiskan dia punya ni, daripada atas sampai turun bawah, habis satu modul Isi s-work ni sekarang, dia untuk task manager tak nampak sangat So, tapi macam mana saya punya tips bagi kamu guna Setiap ini, modul dia akan bermula daripada atas, bawah, atas, bawah Lepas tu ke kanan, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah Habis Macam payroll Macam tu macam nanti kita buat payroll, atas, bawah Relay pekat cerun, habiskan satu-satu sampai di bawah Dah habis Lepas tu payroll journal Sampai kita dah klik payroll journal ni Habis untuk modul check-roll Itu je Komor report ni hanyalah untuk printing je lah DPF, SOXO, HIP, HIDF ni Ok, ada masalah untuk pre-shadow Terima kasih Ok, ada masalah lagi tak? Untuk pre-shadow, saya rasa pre-shadow ni Kepala kamu dah buat bertahun-tahun dah Sepatutnya tak ada masalah lah, cuma yang berubah adalah screen je lah Nak kena retage, nak kena klik, nak kena biasakan semula Ok, kalau tak ada, Encik Taufik nak sambung untuk bagian payroll Kau tak faham pasal kedah? Ok, Encik Taufik akan sambung di bagian payroll eh Reduan, Reduan Reduan, Reduan 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 Encik Reduan Reduan, aku rasa good idea juga Kalau kau buka sekejap Apa, G-Hop app punya biogreen tu Tunjukkan macam mana biogreen yang ada sampel data Just buka je lah batch-batch orang yang orang dah buat So it's web biogreen 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 Ada, tak boleh lamalah Admin 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 Biogreen At Wtk.com Dia kena buat sebelum 20 Dia meeting 20 hari bulan Oh ya 20 dia masuk hospital Tak bahan meeting recordat ni Nanti Just buka je lah Tengok tunjukkan apa macam mana Dia key in Ini contoh-contoh dia Okay users Sekarang ni kita tengok sampel data Yang entered by Biogreen Saya ulang balik Ini untuk yang Ini OTP tadi Ini hasil yang dia dah key in Untuk rujukan saja Ini contoh yang dah dimasukkan Saya rasa tak ada apa-apa yang pelik Ataupun yang baru So sekarang ni Tak ada untuk contoh Ini OST Ini Bunges Ini contoh Untuk Sekarang ni kita tengok Untuk Okay Peace letter Okay ni contoh Peace letter Aktiviti ya Ataupun task yang dia buat Contoh saya ambil satu So ni Untuk This activity Dia masukkan blanket spray Dia masukkan blanket spray Siapa employee number dia Lepas tu Lepas tu Ni ialah aktiviti Kemudian Dia punya Siapa yang kerja di bawahnya Ialah Elsa Dan sebagainya lah Sikit Elsa Dia buat semua ni Semua tas ni Dia buat Elsa Tengok Tengok fit Bulan 12 dia lagi 12 Kosong Terima kasih. Terima kasih. Harvesting pun boleh. Modul-modul lain pun semua boleh juga. Terima kasih. Sebelum itu saya nak nanya lagi. Kalau ada apa nak nanya boleh tanya sekarang. Sebab kita dah cover dua modul sekarang ini untuk all pump dan juga piece letter. Kalau ada mau tanya, boleh tanyalah. Kalau tak faham tapi bagaimana. Saya boleh jemput Mary. Ya ada. Bolehkah saya jemput Mary dari Biogreen untuk bercakap tua kata? Dia orang sudah pakai selama satu tahun sudah. Siapa yang nak tanya dalam chat pun boleh juga, type message saja. Nanti kita boleh. Ya, ya. Boleh type di chat sana pun boleh. Oke, satu soalan lah. Dia ada message saya. Saya tolong dia tanya. Pasal itu orang bekerja yang lebih daripada 60 tahun. So, kita mau set EPA contribution dia selama sebanyak empat peratus. Di mana setting itu? Boleh tunjukkan? Ya, soalan yang kedua itu ECA rate not update the new rate for over. Maksudnya itu dia tanya itu, itu rate dia kita orang sendiri outtake atau ECA as orang tolong outtake. Oke, soalan yang pertama tentang pekerja yang lebih daripada umur 60 tahun dan kita nak bayar dia punya EPF ya. Oke, untuk itu kita akan tahu kat sini ya. Dia prosesnya. Oke, kamu pergi ke tools ya. Tools. Lepas itu pergi ke application di sini ya. Lepas itu kita pergi ke C11. C11 ini ialah EPF contribution table. EPF contribution table. Oke, untuk EPF contribution table ini. Kita pilih yang E, machine age above 55. Kalau lah kata dia punya, dia punya apa, dia, apa kata dia comply to kategori ini, kita boleh selai yang ini lah. Kalau tidak, kita boleh tambah lah. Kita boleh tambah. Kita boleh create new table lah untuk yang kategori-kategori yang lain. Tapi kita ambil contoh age yang lebih daripada 55. Oke, dalam age lebih daripada 55, ini dia table dia. Table dia. Cuma kosong. Boleh tambah. So, kita boleh update ke sini ya. Kita boleh update. Apa satu? Tengok gaji dia lah. Sebelum bayar. Update that low je dah. So, gaji dia berapa? Okey, kalau katalah gaji dia, reach dia dalam 2 ribu lah kata lah. 1 ribu. Okey. 2 ribu lah kata gaji dia 2 ribu. Kita ambil contoh. 2 ribu kita set yang wage lower limit dia 2 ribu. Kemudian kita masukkan dia punya contribution dia. Employer berapa persen. Contohnya employer dia bagi. RM lah. Employer contribution berapa RM dia? Oh, ini RM. Okey, sorry. Employer rate dia. RM terus. Okey, berapa ingat kita nak bagi EPF ke dia? Contohnya kita akan bagi dia 150. Calculasi dia. Employee tergantung. Berapa banyak kita nak dilakkan kepada dia punya income tu. Okey, kalau kata dia ada, EPF ada bagi table, kita boleh follow table tu exactly lah. Kita masuk, cuma kita masuk, update kan, ikut table yang EPF bagi kat kita. Okey, tak apa, contoh ni saya bercontoh lah. Ini contoh saja. Okey, so sekarang ni. Untuk maklumat yang lain, kita kena update bergantung kepada rate table yang kita dapat daripada EPF. Okey, dan untuk maklumat yang lain kita kena update bergantung kepada rate table yang kita dapat daripada EPF. So, kena update kat sini, nanti sistem akan complete based on this category. Okey, selepas tu, untuk employee, contohnya kita pergi kepada operations, master, employee. Okey, katakanlah Ansar ni umurnya lebih daripada 55. Kita kena update dia. Seleks Ansar, seleks Ansar, lepas tu kita pergi kepada EPF dia. EPF. Okey, EPF dikata, kita boleh pilih dia yang H55. So, bila dia kategorikan H55, dia akan dapat apa-apa contribution daripada rate yang kita set tadi. Okey, itu satu. Itu soalan yang pertama. Di mana, bagaimana cara dia untuk kita update ataupun kita add in EPFnya contribution kepada employee yang umurnya lebih daripada 55 ataupun 60 tahun lah. Okey, untuk yang kedua, soalan yang kedua, adakah benda itu sistem yang calculate ataupun sistem yang buatkan? Jawapannya tidak. User yang kena sendiri update sendiri. User yang updatekan dia punya detail. Maksudnya, dia akan update, apa, table punya details, information, contribution, dan sebagainya. Sistem akan calculate based on apa yang kena di maintain atau di update oleh user tadi. Okay, Desmond, is it answered to your question? Ya, all answered perfectly. But there is a term, another question, number three. They are asking, they are asking actually, who supports to key in this entry? Then, who is responsible to give the data to the estate to key in? Maybe I need to listen to your advice. What is the practice for other estate? Okay, to update all the details ni, kita sebenarnya kita kena ada user access matrix ya. Kita akan bagi ID to all the estate users ni based on the punya access matrix. What they do, what they can do, what they can do, and so on lah. Okay, normally, the update done by the administrator. The administrator, you appoint one administrator at the estate. So, this person, this person will do the update for, 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 for the, ni lah, for the system lah, ya. So, okay, the tables come from the EPF. EPF, you have to get the, you kena masuk, EPF ni website, you have to download, and then you have to refer to that, uh, ya lah, the attachment lah, and the file, and then you have to pass to the estate, estate at the end, inside the system. Okay, kala lah benda ni is online, ya, online, on our site also, we can do it on behalf of you, your, your, your team lah. We can do it over here, to update for, for the rest. But, since this is not, uh, centralized, or, being, start, hosting at the cloud, so, benda ni kena buat kat lokal. Local means, you have to pass the detail to the local, local punya administrator, have to, in, inside the system. Okay, that's the procedure, ya. So, sekarang ni, kita tengok, kita tak ada lagi administrator ID dekat estate. So, the next step nanti, kita akan guide you, how to create the user ID's, ya. Ya ni, I leave it to you, kalau you want to proceed, we proceed, if not, we will guide you, how to do that lah. Ha, only, apa kata, uh, between ourselves, dengan yourself lah, to create the ID's. Nanti, you can pass to them lah. Okay, tu satu. So, basically, itulah Desmond, dia punya procedure. We need to assign one person, at the estate level, ya. At the estate level, ataupun H2 person, kalau H2 can access to the database, H2 can assign that, can update directly to the system. Or else, kita leave it to the estate, untuk do the, apa, the update to, on, inside the system. Okay, Desmond? Ya, ya, ya. Ya, thank you, thank you. But, times we have a question four. Oh, four, ada lagi? Because they said they need to click one by one, ah, maybe, that time. Is there any way that we can do the import functions? Like, we key in the Excel template thing, we directly import. They will be much more easier. Okay. Ya, ya, I understood. Okay. We will provide you, we will forward you the template, you fill in the things, ya. The, you know what? The ID, the ID's, then we will upload inside the system, then, 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 very easy, template to ID, ID creation. Tapi kita nak tahu apa dia punya akses level Sebagai template lah Okay Okay Okay, first, system-wise, system they detect or they capture the any transaction done by the user. So, kita ada audit trail. So, sekarang ni kita akan bagi access right to LVD. Nanti Mr. Jasmine mungkin boleh you monitor or control there lah. Okay, for the start, kita rasa for the start tu kita bagi free access right lah. Once kita dah okay, dah stable everything, then kita akan limit the access right to the individual lah. Okay, sebab apa tujuan ni, tujuan dia ialah kita tak nak anti bila you do the data entry, they start somewhere lah because of you don't give the access right. So, okay, our intention is just to make sure the system running smoothly first, then maybe after one or two month, then kita akan restricted the access right. to the individual person lah. Is it clear? Okay, very clear. Thank you very much. Okay, next, if there's no more question on the oil pump and also the preceptor, the next step is we want to do a payroll processing lah ya. So, I cannot use the data from our OIA, now I'm using... Sorry, 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 interak lah sebelum proses lah, Fit. Sorry lah, Mary. Mary, Biogreen ada berapa orang... Mary? Mary boleh cakap lah ataupun dia boleh mesej? Dia boleh mesej. Terima kasih pada dasar. Mary, ada berapa ni? Berapa orang workers? Untuk piece rated? Tiba tengok piece ratednya screen ni, Taufik. Taufik, dapat. Operation, piece rated. Kalau dia validate ni lah, dia buat pocket checko creation ni, Mary. Dia berapa... So, turun bawah. Turun bawah. Sebelas. So, dalam 104 batch lah kan. 104 batch ni. Kalau Mary proses ni berapa minit ni, Mary? Sebelum, sebelum. So, you buat posting. You pocket check-out. Dekat mana kita boleh dapat makanan apa yang orang letak? Mereka terus pergi anggur. Paling masa mungkin. Thank you. Estate. Oh, ni Mary. Oh, ni Mary SQ. Saya ingat ada orang estate sini. So, basically lah. Kalau proses ni dia... Apa what I'm trying to say kan. Nak beritahu user lain lah. Kita punya posting sekarang kalau pakai IECS lambat kan. Kan, biasa berapa? Lebih 15 minit lah. 20 minit ikut bilangan pekerja lah. Tapi IECS web ni, you should experience much more faster lah. Sepatutnya kurang daripada 5 minit lah. On average. Itu sejalah saya nak beritahu. So, itu di antara improvement lah yang kita memang buat untuk IECS web ni ya. So, tak ada tunggu-tunggu lama lagi lah. Kita buat net pay pun tak sampai 1 jam, setengah jam tak ada. Semua sekejap saja lah. Ini adalah teknologi baru lah yang kita perkenalkan dalam IECS web. Supaya user lebih senang lah nak proses nanti. Okay. 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 Sorry. Can proceed. Okay. So, okay. So, very clear. Encik Izri yang saya mention tadi. Kita proceed dengan processing ya. Kita tak tengok dia punya payroll processing. Okay. So, untuk workers check role. Ya. Selepas kita complete our all pump dan juga kita yang pre-stated. Ya. Lepas tu kita akan proceed dengan step by step lah. Ini macam tadi. On workers check role, kita kena update on the O3G. Ya. Yang ni saya rasa tak ada masalah lah. Kalau kata you maintain on O3G, you akan update ya. Validate dulu. Lepas tu kamu check ya. Okay. Untuk O3G ni kita cuma register yang absenteeism sahaja ya. Absenteeism. Okay. Okay. Seterusnya. Kita akan update on. Okay. This one is attendance form. Masukkan attendance form ni. Ya. Kita tengok on attendance form. Seterusnya. Kita tengok dekat dia punya standard attendance. Yang ni kita kena register kat. Okay. Saya cuma ambil contoh. Bulan. Selepas kita buat proses by proses ni. Ya. Daily wage rate. Allowance reduction. Masukkan. Ya. Sama juga konsep dia dengan IECS. Ya. Kamu biasa. Saya rasa kamu semua biasa dengan ini kan. Ya. Kamu masukkan dia punya standard attendance ni. Berapa hari. Berapa hari ya. Berapa siapa. Ya. Workday berapa. Ya. Berapa dia punya rest day. Berapa yang total day. Ya. Masukkan. Bulan Sebelas ni. Bulan Sebelas. Ya. Bulan Sebelas. Bulan Sebelas. Bulan Sebelas. dia. Lepas tu kamu save dulu. Lepas tu kamu masukkan ni entry. Entry sama juga. Ok tak apa. Ok. Selepas kamu masukkan dia allowance deduction ya. Lepas tu kamu akan proses dia punya recurring. Lepas tu kamu run dia punya pocket chapter summary O4G ni. Lepas tu kamu run kamu punya net pay. Kamu run kamu punya net pay. Lepas tu kamu press go nanti dia akan proses lah. Ok. Hasil dia nanti. Hasil dia ialah bila kamu tengok dia punya report. Ini sebab saya ambil contoh. Kalau kita tengok tadi OER data banyak lagi yang belum diisi. Jadi kita rasa mungkin tak complete data dia. Tapi kalau kita cuma gunakan OER juga boleh. Cuma dia punya impact dia tak berapa lah. Jadi kalau kita tengok sini. Contoh dekat Bio Green. Bio Fresh ni. Dia punya Bio Green sorry. Bio Green ni data dia sudah dimasukkan pada bulan sebelah. So nanti selepas dia proses kita akan tengok. Lepas dia run net pay calculation. Kita akan dapat hasil dia lah. Report by report dia. Untuk bulan sebelah tu. Ok. Ni contoh report untuk Bio Green ni. Jadi report dia mungkin tidak ada perubahan dengan report yang ada pada IECS. Cuma saya tunjukkan proses by proses tu lah. Jadi di sini kita boleh pilih bulan bila kita nak. Bila-bila masa kita nak. Untuk kita tengok dia yang report. Cuma mungkin dia punya susun atur je yang berbeza. Kalau dibandingkan dengan IECS. Tapi report wise dia memang sama. Ok. Payroll saya rasa itu sahaja untuk payroll. Lepas tu kita akan proceed dengan dia punya wages and benefit distribution and journals lah. Ok. Ok. Itu untuk konsep ataupun secara kita seri kasar tentang proses check roll. Yang pentingnya ialah dia punya data entry dekat ST activity tadi. Kemudian bila kita proceed dengan payroll, kita cuma update dia punya OTG. Lepas tu attendance dia, stand attendance dia, daily wage rate dia. Sampai lah kita run the net pay calculation untuk dapatkan all the reports. Ok. Itu tentang kamu punya payroll. Ok. Seterusnya kalau ada kata kamu mereport, kamu nak proceed dengan submission to government on EPF ke atau SOSO ke SIP dan HRIDF. Kamu cuma select the EPF. Lepas tu kamu akan run extract. Pastikan bulan sebelah. Bulan sebelah ni sebab datang bulan sebelah. Kamu extract. Kamu akan dapat. nanti kamu print form borang A. Kamu preview. Ini contoh. Contoh borang A untuk EPF. Ok. Seterusnya kamu juga boleh kita hantar secara online. Kita akan download. download proses dia. Oh tak ada download. download ya. download ya. download ya. download ya. ok. ok. saya tak boleh download. pasal saya tak ada access right untuk download. ok. tak apa. ok. so sekarang ni kita dah cover dia punya check role. ya check role. sebab sekarang ni kita tengok Oia ada check role. saya masuk balik Oia lah. saya dapat data. kat sini tak berapa nampak. atau data orang lain ni. masuk datanya. ok. Ini ialah OEA ambil database. Aktiviti tidak ada, jadi peroprosessingnya mungkin akan terganggulah. Namun begitu, untuk workers check role kita tahu proses satu ke satu. Untuk staff error pun sama juga. Staff error pun kamu akan masukkan allowance reduction. Masukkan create new. Masukkan division dia. Masukkan date bila. Sekarang bulan 1, 1 bulan. Kamu save dulu. Masukkan entry list dia. Masukkan entry list, pilih employee dia. Contohnya sini kamu pilih. Tidak ada. Tidak ada. James, division 1 tidak ada? Division apa dia? Cuma Ramzi. Division 1 ya? Dalam division 1 ini Ramzi ya? Ramzi division 2. Division 2. Tidak ada. Dan set. Eh, saya sudah save. Saya didik lah. Salah. New edition 2. Saya click new. Edition 2. Dia kata kita bulan Januari Kita save dulu Baru kita boleh add Kita search Nama dia siapa Ramzi R-A-M Z-Y Z-Y Tidak ada juga Mereka ada run starter Ada Kita akan pinta ke in staff Oh tidak ada Tak ada Oh tak ada Kita lupakan yang staff payroll Sekarang kita fokus Dekat workers check role Ada soalan Mau tanya Tentang workers check role Ada soalan daripada saya Angel Taufik Ya soalan macam ini Kerana Kita akan Practice Axt-step Key in dan HQ HQ pun ada pakai ECS Web So kalau macam itu staff payroll Kemungkinan besar kita HQ Mau pakai staff payroll dalam ECS Web system Tidak perlu pakai Terpati payroll yang lain Kita boleh key in Sekaligus dalam system So soalan macam ini Di mana dia Employee Employee Menya portion Di system Menya setting Mana dia pergi Kalau macam itu 11 Contributor daripada Employee 9 Dari employee So saya mau tanya Pasal employer Menya portion Di manakah system Set itu Payroll mapping Untuk EPF Account Itu secara Automatik Untuk benefit distribution Atau kita Mau manually Post Di jurnal Ok Ok Kita pergi ke Application di sini Lepas itu Kita akan pergi ke Berit Perub Mepi Account Perub 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 Mepi 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 Ini kan Select Lepas tu Lepas tu Okay Mr. Desmond Okay Untuk EPF Employer punya contribution Proses dia Dekat sini Business management Saya pun tak mesti Ini Cik Ridwan ni Pandai sikit lah Okay Kita pergi terus Tools application dictionary Lepas tu Kita akan pilih Dia punya allowance deduction Seterusnya Kita akan select Dekat Allowance Empat puluh tujuh Employer EPF contribution Employer EPF contribution Okay Dekat sini Kita tengok Sekarang ni Employer EPF contribution Kita akan update Dekat sini Dekat staff mapping account Worker Dan juga staff Sekarang staff tak ada Kita akan ambil Worker mapping account So Kita akan Bayar dia Ke account Biasanya ke account 40 lah General charges NBC Itu kita akan select Ke Oh ni Ini Ini Yang ni Okay Secara Sistem akan Secara otomatik Dia akan Dia akan Semua Account Account EPF yang Employer Contribute Dia akan Charge Kepada Account Ni Yang ni Kita Kena tengok Kalau kita Nak Disibute Cost To General Kita akan Set Yes Sistem Account Operary Dia akan Disibute Account Ni Worker EPF Okay Kalau itu Biogreen Dia Orang Lupa Set Itu Workers Mapping Account Sama Allow Distribution Mana Dia Figa Begit Suspeng Account Check Account Dia tak Disibute Dia akan Masuk Dalam Check Claring Account So Kena What Manual Regional Okay So Ya Tidak Set Itu Dia Bergi Kering Account Check Kering Account So Kita Mal Pass Journal Manually Mary Betul Okay Mary I Think Take Down Your Answer Thank You Thank You So Next Next Kita Akan Cover On Ada Ada Dua Satu Satu Lagi Konsep Yang Sama Juga Tadi Kita Buat Untuk Employer Dan Juga Employee Sama Juga Dekat Tools Application Dekat Masuk Masuk Allowance Reduction Lepas Itu Kita Bilih EPF EPF 47 Itu Tadi Untuk Employer Untuk Employee Employee sama juga. Kita akan select. Lepas itu kita kena pastikan dia punya worker. Sekali dia distribute. Allow distribution, yes. Tapi kita tak distribute ke akaun mana. Kita kena masukkan ke akaun sama jugalah. Ke akaun tadi. Jangan tak payahlah kurulah betul. Ya yg cara ada Вот ещё for allowing expression. Yes. What the difference between allow distribution and not allow distribution. Okay. To allow distribution mean that kita Kita suruh sistem apa-apa allowance and deduction itu, dia akan distribute to the respective account. Kalau tidak, dia akan masuk dalam you punya check-roll clearing account. So check-roll clearing account ini, kalau kata kita tak distribute, kita kena distribute manually. Kalau tidak, dia akan tergantung dengan disitu kan. Jadi clearing account tak clear lah. Okey, kalau kita, kadang-kadang company, dia tak nak sistem distribute direct kepada respective account. Dia ada dia punya list of account yang dia nak charge baliklah. Contohnya macam dia punya fund apa, dia punya tabung fund. Tabung fund ni kalau dia tak nak charge kepada dia mungkin tergantung estate atau company, dia ada dia punya own account dia sendiri. Jadi mungkin dia pecah-pecah lah. Mungkin sikit sana, sana sikit. Jadi dia buat manual. So manual dia tahu berapa amount dia untuk bulan tu, nanti you akan distribute manually. Maksudnya distribute sana sikit, general sana sikit, general sini sikit. Tapi katakanlah dia nak suruh sistem calculate atau sistem yang automatically sistem yang calculate, distribute kan, set allow distribution to US. Lepas tu masukkan dia punya account number ni lah, workers mapping account. Ataupun staff mapping account. Kalau kata benda tu melibatkan staff, masukkan staff mapping account. Tapi kalau tidak melibatkan staff, masukkan workers mapping account. Sebab kamu tidak ada staff yang check load, jadi mungkin tidak ada lah. Apa, allowance atau reduction ni. Kalau kata untuk workers, ya kita ada few allowances dan reduction. So kita nak sistem yang calculate, kita kena set di sini. Kalau kita set ke no, ok, tak salah. Tapi kita kena buat manual general. Ok. Hopefully that's answering to your question lah. Ok, thank you. I got it. Thank you so much. Alright, then kita pergi to the next, ni. Kita pergi ke, check role saya rasa tak ada masalah. Check role government report ni semua saya rasa tak ada masalah. Cuma kamu kena buat satu persatulahan ni. Kamu kena test, then kamu kena tengok the result. Sebab kita tak ada satu sampel data yang complete daripada check role, Jadi kita tak boleh nak proceed dengan the statutory report ni lah. Ok. So next, kita akan balik kepada other activities, other modules. Ok. Untuk other modules ni, dekat estate, selain daripada check load, kita ada stores kan. Kita pakai stores. Kita pakai stores. Ok. Kita pakai stores. Ok. Untuk store, kita tahu. Kita punya store movement kita ialah receipt transfer adjustment and issue. Yang pertama tadi saya cakap, semalam store register tu pastikan kalau kita ada 2 location. Kita ada division store dan kita kena update store location. Kalau sini saya tengok, tak ada. Oh ada. 2. Dia ada 2 sini, 2 location. Store Y dan Store Z. Ok. That's good. Ok. So untuk stores. Untuk stores, kamu ingat, kita tahu on receipt, receipt item. Macam biasa juga, kamu receipt barang-barang kamu, apa-apa barang yang kamu terima. Ok. Sekarang ni receipt, ada 2 proses, bukan 2 proses, 2 kaedah. Ya. Satu, you receive guna to you punya good receive note. Ya. Good receive note. Dan satu lagi kamu receive direct kepada store issue. Eh, store issue lah. Dari store. Ok. Ada 2 kaedah. Satu lagi kaedah ialah kamu daripada Pokemon. Kamu akan dalam good receive note ni, kamu akan masukkan all the particular. dan saya langsung, kalau stock item, dia akan masuk ke dalam kamu punya store. Ok. Yang ni, kamu sebelum ni, praktis dia, kamu pakai store issue, eh, store receipt, macam mana? Kamu terus masuk ke store ke, ataupun kamu masuk ke GRN? Sebelum ni, kamu punya store receipt, kamu masuk melalui store receipt, dari stock module ke, ataupun kamu masuk melalui good receipt note? Bagai stock receipt, ataupun bagai AP invoice. Oh, AP invoice lah. Ok. Ok. So, ada 2 kaedah, ya. 2 kaedah. Yang pertama, kamu guna stock receipt ni, good receipt note ni, ya. Good receipt note ni, kamu akan masukkan, nanti dia punya all the particular, ya. Biasa. Ok. Kamu create new. Ya. Kamu create new. Masukkan all the particular, good receipt number ni, biarkan dia auto, ya. Lepas tu masukkan business partner dia. Ok. Masukkan business partner dia. Ya. Kamu search. So, apa barang kamu, kata kamu, kerisi daripada kitnung stationary, kamu select, ya. Kamu select. Lepas tu masukkan dia punya, ni apa ni, semua optional, ya. Optional. Lepas tu kamu masukkan dia punya, kalau kamu ambil daripada, kamu tidak ada PO, jadi kamu kena masukkan. Biasanya ada PO lah, tak ada PO. PO banding dari mana? Ada estate. Ada estate juga. Ok. Kalau estate maintain dia punya PO, jadi kita kena ingat, prosesnya dia bermula dari sini. Ok. Kita keluar balik sini. Kita pergi ke procurement. Ok. Procurement biasanya kita akan mula dengan purchase order. Estate akan maintain the purchase order. Ok. Sekarang ni kita nak buat purchase reposition. Kita nak proceed atau kita maintain the existing. Kalau kita maintain on existing, kita start with purchase order. Ok. Purchase order. Kamu kena create the purchase order. Create the purchase order. Macam biasa kamu akan create the purchase order. Masukkan all the particular. Ya. Selepas kamu masukkan purchase order nanti. Sebab saya ke contoh, tak ada contoh lah. Saya keluar contoh, senang sikit. Macam mana ni? Kita nak buat contoh ya. Tapi kita nak ambil sample. Boleh tak user masukkan? Ada user ada contoh tak PO? Ada. Soalan itu Injil Topik. Kalau kita pakai PO, kita tidak simpan harga dia boleh pakai? Ya. Tak dengar. Tak dengar. Ok. 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 Biasa kita PO, kita mau simpan harga itu barang, Potation dari siapa. Tapi kita kerana ada perlainan sikit. Kerana kita pretty central processing. Kebanyakan barang yang kita beli ialah through WDK Service Warehouse. So biasa PO yang mereka isu tidak simpan harga. So maksudnya, kita semasa terima invoice, AP invoice, kita baru keing harga itu. Tambahkan sistem pakaian macam itu? Tambahkan. Ok. 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 PO dia. Sistem kita memang allow PO itu, kita tahu harga dia berubah-ubah, kita nak kontrol harga dia. Kita boleh masukkan harga dia, tapi nanti kita boleh ubah benda kita dapat prinsip, nanti kita akan masukkan berapa harga yang sepatutnya. Jadi sekarang ini untuk create PO ini, sebenarnya kita boleh create PO tapi untuk buat 3-way match itu mungkin tidak akan berlaku. 3-way match ini dia memang exact amount, kita masuk exact amount, exact rate dan sebagainya. Jadi tujuannya ialah untuk kita kontrol supaya tidak ada perperlizaan. Tapi kalau ikutkan practice dekat estate, kita mau kontrol dari segi harga dia ataupun harga kemudian kita akan masukkan. Jadi kita boleh gunakan juga tapi cuma 3-way match ini tak boleh pakai. Kamu boleh buat PO, tapi bila kamu receive nanti invoice, kamu akan letak harga yang kamu prefer. Kamu boleh ubah harga dia. Jadi sekarang ini kita semua buat sebagai rujukan saja. PO ini kita sampai buat sebagai rujukan, when you come to invoice, kita akan ubah dia yang amount. Lepas itu when you come to payment pun kita akan ambil amount yang kita persetujui. Jadi boleh berubah. Okay. Okay, yang ini nanti saya rasa saya pun kena toplum dengan Mr. Desmond, apa kitanya direction, workflow dia, nanti kita akan guide lah macam mana user nak buat lah. So, pada masa yang sama, user kalau kata slowly dia maintain PO, dia boleh proceed sama juga dalam ICS, dia buat PO. Dekat sini pun dia boleh buat PO. Dia bypass, dia percayaan, dia boleh buat PO. Lepas tu, bila dia buat PO nanti, kamu punya good receipt note ni, bila kamu terima barang, kamu akan ambil good receipt note lah. Good receipt note berasal kepada PO yang kamu telah create tadi. Bila kamu create PO tadi, kamu ada dia punya reference. Lepas tu, bila kamu buat good receipt, kamu akan select dia punya PO yang kamu dah ada. So, tadi bila kamu pilih PO, dia akan keluar semua ada partikel, dia detail lah, dia detail kat sini semua. Dia akan keluarkan detail, cuma harga, dari segi harga, kita boleh ubah. Itu fleksibel. Ok, selepas tu invoice. Ok, bila kamu buat GRN ni, bila kamu buat GRN, apa-apa stok item nanti, dia akan update terus kepada kamu ni store. Yang ni, bila kamu create ni, apa-apa stok item nanti, dia akan update terus kepada store. Item number, quality. Itu stok item kat sini. Kamu masukkan. Kalau kata barang ni lah stok item, kamu kena masukkan item tu sebagai stok item. Contohnya, contohnya, item ni kamu create untuk beli apa, harvesting tools. Masukkan item ni harvesting tool dan sebagainya. Lepas tu buat stok item ni, kamu kena pilih lah. Masukkan apakah dalam stok item ni. Contoh apa ni, tools. Ok. Dapatkan install, gitu. Takpelah kamu kata dengan pounds. Ok, selain. Invoicing, ok. Biasanya payment siapa yang buat. HQ yang buat kan, payment. Payment HQ yang buat. Ok. Kalau payment HQ yang buat, invoice tu kita boleh register invoice, ya kat sini purchase invoice. Ok, purchase invoice ni. Masukkan all the particles lah yang dalam invoice tadi. Ok, masukkan. Kamu save kata tini invoice number. Contoh ni, contoh ya. Kamu save. Masukkan business partner dia. Yang ni, King Loom ya, King Loom. Ok. Kamu save benda ni. Lepas tu kamu pergi dia punya details. Eh, bawah ni. Kosok. Masukkan PO dia, selector PO. Tapi semua tak ada lah. Kita tak ada contoh. Ok, tak apa. Proses dia, ok. Kalau kita dah ada PO, senang. PO ni, kita akan buat invoice based on the PO. Based on the PO. Ataupun kita punya good receipt, ya. Ok. Ok. Selepas tu kita punya invoice empty, kita akan submit, ya. Submit kepada HQ lah. Untuk buat payment. Ya. Ok. Ok. Itu sahaja untuk ordernya workflow. yang kita nak praktiskan di estate. Eh. Dan apa pula yang HQ punya responsible lepas tu lah. Ok. Ok. Alright. Itu satu. Untuk stores. Jadi kita tahu stores ni boleh go receive directly. Stock movement. Kami boleh direct. Macam biasa. Kami boleh ambil directly. Apa-apa item. Masukkan date. Lepas tu kamu save. Ya. Masukkan contoh. Kami boleh save yang pertama ni. Lepas tu kamu add dia ni details. Apakah barang-barang yang kamu terima. Yang macam biasa juga. Stock item, PO number, PO number, account dan sebagainya. Lepas tu bila dah siap semua tu. So dia akan update that authority. Jadi pastikan receive ni perlu ada dia punya price ni. Kena ada price dia. Ni price ni kena ada. Amount ni berapa. Invoice number, berapa invoice. Kalau tak ada. Then kita akan guna. So kena ada invoice. So kena ada invoice value lah. Invoice value is a must. Ok. Then kita save. So ultimately done our first task untuk receive. Untuk kita buat isu pun sama juga konsep dia. Kita create new. Ya. Create new. Lepas tu masukkan date dia. Date of issue dia. Ya. Contoh satu bulan. Yang kamu kena. Yang pertama kamu kena save. Ya. Save dulu. Lepas tu baru kamu buat dia punya transaction dia. Situ yang pertama masukkan stock item dia apa. Ya. Stock item dia. Contohnya kamu nak isu apa. Egyptian rock was fit. Select. Lepas tu kamu masukkan dia punya account. Ya. Account dia. Kamu nak charge buat apa. Buat menu ring ya. Yang ni apa. Menu ring kat dia. Kita biasakan buat fertilizer. Kita buat menu ring lah. Ring kita search. Ya. Kita buat. Ok. Ok. Benda ni kita guna buat cover crop fertilizer. Contoh lah. Ok. Kita guna select. Ok. 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 Lepas tu kita kita issue ke mana. Di Emmanuel 1. Contoh. Fil berapa. Fil01 kan ya. Fil01 kan. Yes ke. Fil01 kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kod yang salah, kod amateur tu. Boleh. 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 Alamai. Ketua. 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 Ini saya buat duplikate Ini saya Taufik Christine, ada tipe di checkroom sana sana? Ya, sekejap 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 Hai 5 3 5 3 5 3 5 4 5 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 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 Oh ada 522401 Okay sorry 522402 okay tak apa Okay Okay bagus Okay So okay tak apa Yang ini contoh saya bagi contoh mungkin tak betul Yang ini setelahnya ada 05 boleh 012 dan sebagainya lah Yang mana yang untuk bachelor area Biar tak letak space 52 ada space Okay dan untuk Untuk Apa tadi Untuk Stock movement Okay so sekarang ni Okay untuk store movement Kita tahu kita dah tahu Pasal resip ya untuk isu Dan juga transfer dan Sama-sama juga konsep dia The next step is kita lepas kita complete The process day to day Lepas tu kita akan buat Stock cost distribution Lepas tu kita akan complete report Okay So ada beberapa soalan tentang store Tidak ada Store ni mungkin very straightforward lah Cuma kita kena apply kan Account yang sepatutnya Mau saya ulang lagi ke Ataupun bagaimana Sudah faham ke Bagaimana mau pakai store Ya store Quite straightforward Only the The one that I raised the question Yesterday About the stock adjustment Yang one will be Put in Put under the enhancement Direct hosting Yeah This is the one Okay So okay So I think kita dah cover Untuk hari ni Besok kita akan sambung sikit lagi Tentang finance Finance dan juga Asset Lepas tu kita akan pergi Kepada Dia punya Apa HQ punya Proses lah Estate And also HQ Data integration And also consolidation So hari ni Saya rasa kita dah cover Cuma saya tak dapat cover In details Sebab apa Data tak ada dengan saya Kalau lah kata Data tu User boleh masukkan Then saya boleh go through Atau view And share with other people lah User boleh masukkan Anything Lepas tu kita akan Remove nanti Okay Ini untuk pengetahuan User kita dah bagi Acess Kita dah bagi Acess So boleh tak user masuk Dalam sistem Buat saja apa Based on Sample data You mungkin Contohnya Untuk O3P Untuk Pistrated Untuk Stores Untuk Apa lagi Yang berkaitan tadi Allowance reduction Dan sebagainya Kamu masukkan Test Lepas tu kamu proceed Kamu proses Lepas tu kamu generate Kamu run semua Everything dalam tu Contohnya kamu nak run Danya payroll Checkroll ke apa Kamu run saja Kemudian untuk Stores dan juga Untuk PO Yang melibatkan Negative stores Kamu boleh masukkan Juga Test Dia dah Dibu Proses Sebab apa Data-data yang kamu Buat tu nanti Kita akan remove Kita akan maintain Cuma dia punya Master file Saja Master file tu Saja yang kita akan Bawa ke Next year Saya punya Advice Kalau boleh Kamu Setiap Estate Yang limit Estate ni Buat The homework Update Master file Lepas tu Buat Transaction Lepas tu Proses And then Kalau boleh Sampai You print Report Okay That's my Advice Then I pass To Mr. Desmond To continue Okay Thank you Very much Inter Taufi So we are Almost done For the Day 2 Training So actually It's very Important For us Especially This is our Daily routine Job Then we have To key in Every day So I hope That each And everyone Of you You can Try your Very best To key in As much As possible The data Entry Because it Is going To be Very important When we Live run Next month There is No more Testing I can Say we Are straight To ECS No more Testing For us The only Testing For us Is now 14th Until 31st December So do Your best And you You are Not doing Alone Do Remember We are As a Team That's why We have Internal Audit Department With us Joshua Even We have HQ Accountant Account Executive With us So anything You want To ask You You try To hit As many As errors You Do You know Kamu boleh Itu Apakah Masalah Yang Tihat Tapi Sepanyak Boleh Yang kamu Boleh Trace Itu Errors Ji Hope Think Disini Dia Akan Support Kita So inilah Hari Yang Ketua Kita Tamak Pada Jam 12.35 So saya Ingat Sekarang Ada Lunch Break So Do Stay Safe And Stay Healthy So kita Jumpa Pada Masa Yang Sama Hari Esok Hari Yang Akhir So Itulah Terima Kasih Daripada Injet Taufi Injet Wijuan Injet Terima Kasih Kita Jumpa Lagi Esok Terima 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 Seseorang Bye Bye